Asisten pemerintahan Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji menemui langsung ratusan dari perwakilan buruh di Kota Sukabumi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 2024 Ratusan masa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja di Kota Sukabumi tersebut menggelar rangkaian acara dalam peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 tersebut Dalam keterangannya, Kang Tutus Sapaan Akrab Penjabat Wali Kota Sukabumi mengatakan peringatan Hari Buruh Sedunia di Kota Sukabumi ini dinilai sangat berbeda Pasalnya, masa dari perwakilan buruh di Kota Sukabumi justru memilih untuk duduk bersama dengan PJ Wali Kota berserta unsur perokap pindah Kota Sukabumi lainnya dalam merayakan Hari Buruh Sedunia Alhamdulillah ini adalah perayaan seluruh masyarakat termasuk buruh sedunia ya Dan di kita bentuknya memang agak berbeda dengan yang lain Alhamdulillah ini bentuk kolaborasi, kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi dilaksanakannya di salah satu tempat wisata, santasi ini adalah bentuk selat berarti menandakan bahwa kami pemerintah dengan pengusaha, dengan asosiasi buruh dan dengan buruh betul-betul terjalin kerjasama yang sangat erat dibuktikan dengan pelaksanaan media ini Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis santunan kembatian bagi pekerja yang menjadi persata BPJS Ketenagakerjaan Dari Kota Sukabumi, Sufyan Julfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan